Detik-detik kecelakaan antara sepeda motor dengan mobil sedan di Kabupaten Tuban terekam CCTV. Kerasnya benturan membuat seorang pegawai negeri sipil tewas di lokasi kejadian. Korban tertabrak dari belakang saat hendak keluar dari area parkir sebuah kantor bank. Detik-detik kecelakaan baut yang mendewaskan seorang pegawai negeri sipil di Jalan Basuki Rahmat Kabupaten Tuban terekam CCTV. Terlihat korban yang berdama Wantoyo, 54 tahun, mengendarai motor sport bernomor polisi S379HA keluar area parkir bank mandiri, lalu belok kiri menuju arah barat. Pada saat bersamaan melaju mobil sedan yang dikemudikan suriati warga desa Palang Kabupaten Tuban dari arah timur menuju barat. Diduga kurang konsentrasi, mobil bernomor polisi S1621WJ ini langsung mendabrak motor korban yang berada tepat di depannya. Kerasnya benturan menyebabkan korban tewas di lokasi kejadian. Warga yang berada di sekitar lokasi kejadian segera mendolong korban dan membawanya menuju IGD rumah sakit umum daerah Kusbat Tuban. Namun sesaat setelah mendapat pertolongan medis, korban yang mengalami luka parah pada bagian kepala akhirnya meninggal dunia. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan Yudi telah telah atas Palres Tuban. Pasca kejadian, polisi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi termasuk rekaman CCTV. Sementara kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di Papolres Tuban. Tim Liputan JTV